Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 25 Juli 2021 dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Selamat hari Minggu. Berdoa mengaku kesalaman, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan. Saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa bersujud kepada Tuhan, berdoa bersujud kepada Tuhan. Saya senang berdoa Saya senang berdoa Berdoa mengaku kesalahan Berdoa meminta pada Tuhan Saya senang berdoa Saya senang berdoa Berdoa bicara pada Tuhan Berdoa bersyukur pada Tuhan Saya senang berdoa Saya senang berdoa Berdoa bersyukur pada Tuhan Berdoa bersyukur pada Tuhan Berdoa bersyukur pada Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Masmur 145 Ayat 10-18 Segala Dan Tuhan setia Terima kasih telah menonton Bila Ya Tuhan Aku pun Terima kasih Tuhan Tuhan Amin 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 Rasul Paulus dalam Efesos 3 ayat 16 mengungkapkan sebuah doa agar kita dapat menjalani hidup dengan keteguhan dan kekuatan dalam penyertaan roh Allah. Doa ini meyakinkan kita bahwa Paulus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan yang dijalaninya. Tentu kita pun meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap jejak langkah kita. Untuk menyambut penyertaannya mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 332 by 1-2 Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan darita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan mesertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapak yang kekal dan abadi. Mengimpangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapannya. Ya Allah, dalam menjalani hidup, kami sering berhadapan dengan pergumulan yang membuat kami bertanya, Dimanakah Allah? Mengapa ia tidak menolongku? Perasaan demikian muncul karena kami sering mengelak dan menolak pergumulan. Kami memilih untuk berada dalam suka cita. Padahal sebenarnya, pergumulan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang kuat. Kami pun sering mengabaikan kehadiran Allah dalam setiap langkah yang kami jalani. Termasuk dalam menghadapi pergumulan dan masalah hidup. Ampunilah kami yang sering abai terhadap penyertaanmu, ya Allah. Ajarlah kami untuk memahami bahwa Allah hadir dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam kasih dan penyertaan Allah, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 47 dua kali. Buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih Untuk menyembah dan memuliakan Bukalah ikatan yang memuliakan Bukalah ikatan yang memelengku Arahkan hatiku padamu Umat Tuhan, mari berdiri Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan menyesalinya Mari kita bersama-sama mendengarkan Ungkapan Paulus dalam Efesus 3 Ayat 18 sampai dengan 19 Yang mengungkapkan demikian Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Demikian berita anugerah dari Tuhan Di dalam Kristus engkau telah diampuni Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu Damai Tuhan besertamu juga Umat Tuhan Mari kita bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat 53 Baik yang pertama sampai dengan ketiga Tuhan Allah telah berfirman Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat sabda hikmat Haleluya Buka telinga Buka telinga Hai umatnya Kabar yang baik Dengarkanlah Buka hatimu Tuhan datang Hai yang beriman Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat sabda hikmat Haleluya Haleluya Barang siapa Barang siapa Bertelinga Jangan menutup Hatinya Yang mau belajar Hai dengarlah Firman yang bakal Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat sabda hikmat Haleluya Umat menyambut Juru selamat Yang dinantikan dunia Timur dan barat Satu jalan Tuhan bandunya Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat sabda hikmat Haleluya Haleluya Umat yang dikasih Kristus Mari kita menyiapkan diri Menyambut firman Tuhan Pada Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat pertama Sampai dengan ayat yang ke-21 Mari kita bersatu hati Kita berdoa Bapak Sorgawi Kami bersama-sama Menyiapkan diri Untuk menyambut firman Tuhan Kami mohon Hikmat Tuhan Sehingga apa yang akan kami baca Dengarkan dan renungkan Menguatkan kami Dan kami belajar Untuk terus Menjalankan seluruh kehidupan kami Di dalam anugerah Tuhan Bapak Sorgawi Pakai hamba Untuk menyuarakannya Dan persiapkan kami Untuk bersama-sama Menindak lanjuti Segalanya di dalam anugerah Tuhan Kepada Bapak di sorga Kami berdoa Kami memohon Hikmat Tuhan Menyertai kami semua Amin Umat yang dikasih Kristus Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat pertama Sampai dengan 21 Mengungkapkan demikian Kepada kita Dalam sebuah Topik Atau sebuah Tema Yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Yesus memberi makan 5.000 orang Sesudah itu Yesus berangkat Ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak Berbondong-bondong Mengikuti Dia Karena mereka Melihat Mujizat-mujizat Penyembuhan Yang diadakannya Terhadap Orang-orang Sakit Dan Yesus Naik ke atas gunung Dan duduk Disitu Dengan murid-muridnya Dan Pascah Hari Raya Orang Yahudi Sudah Dekat Ketika Yesus Mengandang Segelingnya Dan melihat bahwa Orang banyak berbondong-bondong Datang Kepadanya Berkatalah ia Kepada Filipus Dimanakah Kita akan Membeli roti Supaya mereka ini Dapat makan Hal ini Dikatakannya Untuk mencobai Dia Sebab ia sendiri Tahu Apa yang Hendak Dilakukannya Jawab Filipus Kepadanya Roti Seharga 200 dinar Tidak akan Cukup Untuk mereka ini Sekalipun Masing-masing Mendapat Sepotong Kecil Saja Seorang Dari murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata Kepadanya Disini ada Seorang anak Yang mempunyai Lima roti jelai Dan dua ikan Tetapi Apakah artinya Itu Untuk orang Sebanyak ini Kata Yesus Suruhlah Orang-orang itu Duduk Adapun Di tempat itu Banyak rumput Maka duduklah Orang-orang itu Kira-kira Lima ribu Laki-laki Banyaknya Lalu Yesus Mengambil Roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya Kepada mereka Yang duduk di situ Demikian juga Dibuatnya Dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang Mereka Kendaki Dan setelah Mereka kenyang Ia berkata Kepada murid-muridnya Kumpulkanlah Potongan-potongan Yang lebih Supaya tidak ada Yang terbuang Maka Mereka pun Mengumpulkannya Dan mengisi Dua belas bakul Penuh Dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelai Yang lebih Setelah Orang Makan Ketika Orang-orang itu Melihat mujizat Yang telah diadakannya Mereka berkata Dia ini adalah Benar-benar Nabi Yang akan datang Kedalam dunia Karena Yesus tahu Bahwa mereka Endak datang Dan endak membawa Dia dengan paksa Untuk menjadikan Dia raja Ia menyingkir Pula ke gunung Seorang diri Dan Ketika hari Sudah mulai malam Murid-murid Yesus Pergi ke danau Lalu Naik ke perahu Dan menyeberang Ke Kapernaum Ketika hari Sudah gelap Yesus Belum juga datang Mendapatkan mereka Sedang laut Bergelora Karena angin Kencang Sesudah mereka Mendayung Kira-kira 2-3 mil Jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan Di atas air Mendekati perahu itu Maka Ketakutanlah Mereka Tetapi Ia berkata kepada mereka Aku Ini Jangan Takut Mereka Mau menaikan Dia ke dalam Perahu Dan Seketika juga Perahu itu Sampai ke pantai Yang Mereka Tujui Demikian Bacaan Alkitab kita Yang berbahagia Ialah kita semua Yang mendengarkan Firman Tuhan Dan memelihara Di dalam hidup kita Sehari-hari Haleluya 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 Terima kasih 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 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Setiap orang harus Mengakui pada dirinya sendiri Bahwa ia Tidak terlepas Dari pergumulan Dari pergumulan yang satu yang terselesaikan Ia menghadapi Pergumulan yang kedua Yang juga tidak kurang berat Yang juga tidak kurang berat Dengan baik Ia justru Dampaknya adalah Dari pergumulan dari pergumulan dari pergumulan Dari pergumulan dari pergumulan hidupnya Daripada kita mencual Kegelapan Karena apa? Karena dengan terus mencual Dan mencualiti Maka sebenarnya, seseorang kehilangan kesempatan untuk melihat anugerah Allah. Itu sebabnya di tengah-tengah pergulatan bersama dengan para murid dan banyak orang yang mengikutinya, Yesus kemudian memberikan sebuah spirit. Digambarkan ketika di tengah-tengah situasi banyak orang yang mengikuti Yesus dan hari sudah mulai sejak. Artinya, malam tiba. Dan itu artinya waktu makan bagi mereka. Sementara di tengah-tengah situasi itu tidak ada tempat warung kira-kira begitu ya untuk makan. Dan kalaupun ada warung untuk makan, apalah mungkin bisa menyediakan untuk jumlah 5.000 orang. Saya jadi teringat ketika peristiwa-peristiwa perayaan gerejawi yang cukup besar. Dan di dalamnya semua orang mesti disajikan makanan. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Panitia harus begitu gesit, bekerja hampir 24 jam menyiapkan makanan. Coba perhatikan kalau kita mengikuti sidang-sidang gerejawi yang tidak seperti sekarang online ya. Tetapi hadir misalnya beberapa waktu yang lalu gereja kita, GKI Muara Karang, menjadi panitia persidangan majelis klasis. Dan itu ada jumlah orang yang hadir, 100 orang lebih, belum 5.000. Maka di dalamnya panitia begitu rupa harus menyiapkan segala sesuatu. Acara dimulai dengan pendaftaran jam 7 pagi untuk sarapan. Dan semua harus siap. Walaupun pada waktu itu kemudian diinapkan di hotel-hotel dan kita sudah booking di sana. Tapi itu saja pun sudah membuat kita lumayan harus gesit. Ada di antaranya yang bangun pagi sekali. Tetapi kalau situasinya mendadak seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Dan di sini nilai penting. Dari sebuah peristiwa yang Yesus hadirkan. Karena yang Yesus hadirkan pada waktu itu bukan sekadar orang kemudian menerima makan roti itu. Karena digambarkan di sana orang-orang kemudian menyaksikan bagaimana Yesus melakukan sebuah karya. Dan ini sesuatu yang sangat esensial. Yaitu bahwa orang kemudian diberikan oleh Yesus kesempatan untuk menyaksikan karya pelayanannya yang begitu besar. Dari 5 roti dan 2 ikan dijadikan sebuah karya besar untuk bisa dinikmati sebanyak 5 ribu orang. Ini sangat penting karena yang pertama, karya mujizat Yesus, proses multiplikasi itu membuat Yesus kemudian mengenalkan pada nilai kehidupan orang. Supaya orang juga melihat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah kehidupannya. Yesus tidak membiarkan umat di dalam pergulatannya. Yesus tidak membiarkan umat untuk kehilangan pengharapan. Ini penting sekali. Dan saya ingin menegaskan itu yang pertama. Karena apa? Karena di tengah-tengah pergumulan yang dasyat, Allah di dalam Kristus menghadirkan cintanya. Menghadirkan kepeduliannya. Menghadirkan nilainya. Lalu yang kedua. Ini tidak kalah penting dan mesti mendapat perhatian kita. Setiap warga yang hadir pada waktu itu dilatih oleh peristiwa Yesus. Supaya mereka tidak hidup di dalam spirit egoisme. Apa itu egoisme? Egoisme adalah pemenuhan kepentingan diri sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan tentang sebuah nilai supaya semua orang bersedia berbagi dan tidak merebut fasilitas makanan yang ada pada waktu itu. Saya jadi teringat pada peristiwa ketika umat berjalan di dalam sebuah perjalanan di Padang Belantara dan mereka tidak mendapatkan makan. Lalu Allah menghadirkan mana? Dan pada waktu itu ketika Allah menghadirkan mana? Yang diminta oleh Allah melalui Musa pada waktu itu supaya umat mengambil hanya untuk kepentingannya. Jangan sampai melebihi karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Supaya orang-orang lain juga terbagi. Supaya orang-orang lain juga boleh merasakan. Supaya orang-orang lain juga ikut serta. Ini peristiwa serupa dalam kaitan, bukan mananya, tetapi spiritnya, panggilannya. Supaya orang-orang melakukan karya iman dengan cara bersedia berbagi, bersedia memberi, dan tidak mengambil sesuatu secara membabi buta. Waktu kecil sudah setara ya, kakek saya juga ayah saya suka mengatakan begini. Kalau makan itu secukupnya, jangan terlalu kenyang. Lalu diperkenalkan pada sebuah istilah ya. Istilah ini bahasa apa? Bahasa Hokian saya kira. Dikatakan, jangan tamciak. Waduh, itu kata-kata yang sangat, sangat, apa namanya? Sangat, sangat, sangat menggetarkan buat kami pada waktu itu. Kalau sampai kemudian ada orang mengatakan, kamu tamciak gitu. Itu malunya minta ampun. Dalam istilah lain, jadi rakus ya. Jadi orang tidak lagi memperhatikan yang lain. Dan itu malu loh sebenarnya. Mempermalukan kehidupan kita. Nah, Yesus mengajarkan supaya orang kemudian tidak hidup di dalam kerakusan seperti itu. Orang kemudian justru diminta untuk berbagi di bagian yang lain di teks Alkitab kita. Digambarkan supaya mereka duduk berbagi-bagi, berjumlah-jumlah kecil-kecil begitu ya. Supaya terkontrol. Dan supaya orang kemudian saling bersedia memberi bagi yang lain. Jadi ketika ada roti 10, dengan jumlah 10 orang, supaya orang kemudian bersedia untuk menikmati cukup. Atau, kalau ternyata ia memang tidak akan habis, maka dia bisa bersedia berbagi dengan yang lain. Buktinya apa? Kalau di teks Alkitab yang lain kita menemukan bersisa. Ya, 12 kerancang. Wow, luar biasa. Ini yang membuat kemudian kita jadi belajar melihat, belajar menyimak bahwa Allah di dalam Kristus memberi perhatian serius kepada kepedulian satu dengan yang lain. Orang tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang harus memperhatikan yang lain juga. Dan di situ pergumulan kuatnya. Kita diminta untuk memandang persoalan hidup kita dengan baik. Melihat masalah hidup kita dengan baik. Melihat situasi hidup kita dengan baik. Melihat segala sesuatu di dalam rangkaian secara baik. Bahwa masalah hidup kita selalu ada. Tetapi kita diminta untuk menyatakan ketegulian kepada yang lain. Kenapa? Karena Kristus merindukan ibu, bapak, dan saya melakukan karya cintanya di tengah-tengah hidup kita. Dengan kesederhanaan yang bisa dilakukan. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah berbagai proses demikian. Dan belajar pada situasi yang terjadi pada saat ini. Kisah lima roti dan dua ikan. Serta perjalanan hidup di danau yang mungkin bergelora. Maka di tengah-tengah perjalanan kita sekarang. Kita diajak untuk memberikan juga perhatian serius pada situasi yang sedang berlangsung saat ini. Situasi COVID-19. Yang masih berkecamuk melanda negeri kita. Memanggil kita untuk bersama-sama memberi perhatian satu kepada yang lain. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu. Kita bersama-sama berproses. Kita bersama-sama melakukan tahap demi tahap kehidupan. Bahkan ketika kebutuhan masker harus dilakukan. Ada banyak orang yang menimbun masker itu. Dijual dengan harga mahal. Ini adalah sebuah situasi yang memprihatinkan. Umat yang dikasihi Kristus. Situasi yang terjadi saat ini. Ketika COVID-19 merebak. Ada banyak orang yang begitu panik. Sampai yang tidak sakit pun. Membeli obat untuk persediaan. Sementara para pasien justru yang membutuhkan obat. Kehabisan obat itu. Terutama untuk mereka yang sedang berada pada kondisi isolasi mandiri. Yang membutuhkan obat-obat untuk penanganannya. Pada kita sekarang diminta untuk berhikmat. Supaya memberi perhatian pada mereka yang sedang bergumul di dalamnya. Sebagaimana Yesus mengatakan. Kamu harus memberi mereka makan. Yang Yesus maksudkan adalah jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam spirit kembali egoisme tadi. Karena di tengah-tengah situasi itu justru kita dipanggil untuk memberi diri menolong yang lain. Menolong orang-orang di tengah situasi pergumulan yang hebat. Kalaupun kita tidak bisa menolong secara fisik, secara ragawi. Kita bisa turut mendoakan mereka dan kita tidak membabi buta. Kita merebut obat-obat dan persediaan-persediaan bagi mereka yang membutuhkan. Panggilan kita saat ini adalah kita benar-benar memberi ruang di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bersama-sama menyikapi pergumulan dengan arif. Belajar dari pergumulan dengan benar. Supaya kita melaksanakan apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita memberi diri dan menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian Martin Luther menyebutnya. Supaya kita menjadi Kristus-Kristus kecil bagi orang-orang yang membutuhkan kasih setia. Bagi orang-orang yang menantikan cinta. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan uluran kasih sayang Tuhan melalui kita. Melalui saya, melalui ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Dengan berbagai hal yang bisa kita kerjakan. Maka saat ini belajar dari teks Alkitab kita pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 21. Kita mesti melihat bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan, di danau kehidupan. Yesus hadir. Ia berjalan. Mengiringi kita. Sampai ke tempat tujuan yang mau kita capai. Dan di dalamnya, Yesus menghendaki supaya dalam pergumulan, kita tidak kemudian mencelak pergumulan kita. Kita tidak mencelak siapapun. Kita tidak serta-merta mencari kambing hitam sumber kesalahan. Tetapi kita diminta untuk merenung secara mendalam pada kehidupan kita. Saat ini jika kita berkesempatan untuk melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan bijak. Ada ajakan dari tim gugus tugas dan pemerintah supaya kita tinggal di rumah. Mari kita lakukan itu. Saya kita-kita bersyukur bahwa sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli yang lalu, kita bersama-sama betul-betul mengupayakan tinggal di rumah. Masih ada beberapa orang yang memang karena kepentingannya harus keluar. Itu bukan persoalannya. Tetapi yang menjadi tip persoalan adalah kita menahan diri untuk tidak keluar. Ada banyak orang yang mengeluh dengan mengatakan bosan, jenuh, capek di rumah. Ibu bapak, saudara, dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa ada orang yang mengeluh, lelah, dan menderita di rumah sakit dan ingin pulang tapi tidak bisa. Ada orang yang terpaksa harus berada di tempat-tempat penampungan karena terpapar COVID-19. Mereka justru rindu pulang disambut oleh keluarga tapi tidak bisa. Ada banyak orang yang merindukan rumah sebagai tempat tinggal yang di dalamnya cinta kasihnya dirasakan, tapi tidak bisa. Jadi kalau kita bisa tinggal di rumah dan melakukan karya cinta Tuhan, Mari kita wujudkan kasih sayang Tuhan itu bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Disitulah kita bersama-sama berbagi roti kehidupan itu. Disitulah kita memaknai cinta Tuhan. Disitulah kita merasakan multiplikasi penggandaan kasih sayang Tuhan itu. Disitulah oma, opa, papa, mama, kakak, adik, orang tua, anak, sanak saudara serumah, termasuk asisten rumah tangga, suster perawat, Merasakan cinta kasih Tuhan melalui cara kita menghadirkan diri. Dengan demikian, kita memaknai pergulatan kita sebaik-baiknya. Kita memaknai kehadiran Tuhan sebaik-baiknya. Kita memaknai Kristus yang hadir itu secara sungguh-sungguh. Panggilan besar kita adalah kita bersama-sama hadir di dalam kasih setia Tuhan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, jangan menyalah-nyalahkan siapapun. Termasuk jangan menyalahkan situasi. Karena situasi sudah terjadi. Covid sudah bersama dengan kita. Kita tidak bisa menuding siapapun. Yang harus kita lakukan adalah, mari kita menjaga hidup kita. Menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Meningkatkan protokol kesehatan. Menikmati pola hidup sehat dengan lebih baik. Karena di dalamnya, anugerah Tuhan dinyatakan. Kemampuan kita untuk memaknai pergumulan hidup ini. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih tanggung. Tuhanlah yang menolong kita. Biarlah roti yang dibagi-bagikan dari jumlah yang kecil ini. Di tangan Allah. Melalui kita. Menjadi sarana dan kasih sayang Allah. Diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita terus berdoa. Supaya kita dimampukan untuk menghadapi situasi yang pelik ini. Sekaligus berdoa. Supaya tim gugus tugas. Baik nasional. Regional lokal. Gereja-gereja. Lembaga-lembaga. Mampu mengerjakan segalanya. Di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memampukan kita untuk berproses di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan mempunyai kehidupan kita. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku teman-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau silakan. Tuhan mempunyai kehidupan. Semula baik. Semula baik. Semula baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Semula baik. Tuhan mempunyai kehidupan. Berhenti. Berhenti. Tuhan mempunyai kehidupan. Tuhan mempunyai kehidupan. Tuhan mempunyai kehidupan. Tuhan mempunyai kehidupan. Semula baik. Tuhan mempunyai kehidupan. Tuhan mempunyai kehidupan. Tuhan mempunyai kehidupan. Berhenti. Tuhan mempunyai kehidupan. Berhati 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 Mari kita bersatu hati Kita berdoa Bapak Sorgawi kami datang ke hadirat Bapak Dengan penuh syukur kami belajar untuk menjadi saluran kasih Dengan penuh penyerahan diri kami belajar untuk menaati segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami Kami bersama-sama menyandarkan diri pada anugerah Tuhan Kami memohon hikmat Supaya kami belajar melakukan segala sesuatu di dalam anugerah Tuhan Saat ini perkenankan kami bersatu hati berdoa Di tengah-tengah pergulatan panjang kehidupan kami Khususnya ketika kami masih harus berkutat, bergulat, bergelut Dengan kondisi Covid Yang melanda seluruh dunia Dan terutama negeri kami Indonesia Yang di sana-sini banyak sekali korban Kami bersyukur untuk upaya penanganan yang begitu rupa Dilakukan oleh tim gugus tugas Oleh gereja-gereja milikmu Oleh lembaga-lembaga yang turut serta Upaya untuk pengadaan obat-obat Kebutuhan alat-alat medis Tapi sekaligus juga tim kesehatan Tangan Tuhan yang menopang Berkati kami dan masyarakat untuk turut serta berproses di dalamnya Sehingga seluruh masyarakat boleh merasakan juga Kehadiran Allah Tolonglah kami untuk kooperatif Melakukan penjagaan diri Dan dengan kami melakukan penjagaan diri Kami pun turut menjaga orang-orang lain Karena itu di tengah-tengah segala Pergumulan ini Teman-teman kami, warga gerejamu Dan juga masyarakat yang berkutat di dalamnya Tuhan tolonglah Berikan kekuatan Terutama bagi mereka Yang harus kehilangan sanak saudara Keluarga terkasih Berikan kekuatan ya Tuhan Jadikan kami sebagai alat untuk menguatkan bagi mereka semua Bapak kami yang di sorga Kami ingin mengingat untuk pemerintah negeri ini Presiden Wakil Presiden Para menteri Yang menata berbagai hal Menyangkut masalah ekonomi Menyangkut penanganan berbagai hal Khususnya juga untuk upaya memulihkan kondisi Di negeri ini Bapak Sorgawi berkatilah Demikian pula untuk situasi-situasi yang terjadi Karena bencana-bencana di berbagai tempat Kami masih terus mengingat untuk upaya pemulihan Bagi berbagai wilayah Di Mamuju Di NTT Di berbagai tempat yang lain Bencana yang terus-menerus terjadi Tangan Tuhan yang menopang Berkati setiap tim yang mengupayakan Langkah-langkah terbaik Kami ingin mengingat juga untuk gerejamu di tempat ini Di GKI Muara Karang Saudara dan saudari kami yang bergumul Karena kondisi kesehatan mereka yang lemah Oma Lestari Oma Lili Murni Oma Dindiana Kami memohon kepada Allah Supaya mereka boleh merasakan kasih sayang Allah Kami tanti-antinya juga berdoa untuk Opa John Bapak Umar Tono Ya Tuhan Kasih sayang Tuhan dinyatakan Demikian pula untuk Oma dan Opa lain Yang tidak sambut kami sebutkan satu persatu Tuhan tolonglah Supaya semua yang lain juga Boleh merasakan jamahan Tuhan Kami berdoa untuk majelis jemaat Beserta dengan badan pelayanan Yang melaksanakan program gerejawi Jamahan Tuhan dinyatakan Khususnya juga ketika kami sedang berjuang Untuk pembangunan gedung gereja Ya Tuhan Kedalam tangan Tuhan Kami serahkan segalanya Kami memohon hikmat Supaya kepada kami diberikan kekuatan Agar kami boleh bersama-sama Bersehati Melaksanakan pembangunan gedung gereja ini Kedalam tangan Tuhan Kami serahkan segalanya Di dalam Kristus Kami berdoa Kami menyerahkan diri Tangan Tuhan menopang kami Amin Umat Tuhan Dengan penuh sukacita Mari kita bawa persembahan kepada Allah Simaklah firman Tuhan dalam imamat 19 Ayat 5 Apabila kamu mempersembahkan Korban keselamatan kepada Tuhan Kamu harus mempersembahkannya sedemikian Hingga Tuhan berkenan akan kamu Umat Tuhan Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan Melalui transfer bank Majelis jemaat Menyediakan sarana Melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA Sebagaimana yang tertera pada layar Anda Kita bawa persembahan syukur kita Dengan menyanyikan pelengkap Kidung jemaat 147 Baik 1 sampai 3 Di sini aku bawa Tuhan Di sini aku bawa Tuhan Persembahan hidupku Semoga berkenan Berapalah nilainya Tuhan Dibandingkan berkatmu Yang telah kau lipatkan Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Tangan ku yang kecil ya Tuhan Belum mencari makan sendiri ya Tuhan Terimalah hatiku Tuhan Menjadi persembahan ya Tuhan berkenan Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Ku ingat firmanmu ya Tuhan Yang mengajarkan kami Mengingat yang kecil Berkati semuanya Tuhan Supaya persembahan tetap mengalir terus Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Umat Tuhan mari berdiri Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan Ya Allah inilah persembahan syukur yang dapat kami bawa Sambutlah dalam kemuliaanmu Kiranya semua persembahan ini berkenan di hadiratmu Bagi kemuliaan namamu Kuduskanlah ya Allah agar persembahan ini berkenan dan kerajaanmu dipermuliakan Kami berdoa dan menyerahkan segalanya Amin Mari kita menyanyikan NKD 201 by 1-2 di Jalan Hidupku Di hidupku Ada sobat yang setia Yang senang biasa Berjalan sertaku Masa gelap Dibuatnya terang ceria Itulah Yesus Juru selamatku Ku tak jemaskan jalan yang naik Lewat lembah dan gunung yang terjal Sebab Tuhan Berjalanlah di sampingku Memimpinku Memimpinku Ke negeri yang kekal Oh kasihnya Besarlah dia dataranya Dengan rela Dia mati bagimu Kepadanya Kepadanya Ku serahkan jiwa dan raga Sejak itu Dia bimbingku selalu Ku tak cemaskan jalan yang naikku Lewat lembah dan gunung yang terjal Lewat lembah dan gunung yang terjal Sebab Tuhan Berjalanlah di sampingku Memimpinku Ke negeri yang kekal Umat yang dikasih Kristus Kembalilah ke dalam keseharian anda Lakukan dan jalankanlah firman Tuhan Dan umat Tuhan Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Dan sekarang Sambutlah berkat Tuhan Tuhan memberkatimu Tuhan melindungimu Tuhan menyinari dengan wajahnya Dan memberimu kasih karunia Tuhan memberkatimu Tuhan memberkatimu Tuhan memberkatimu Tuhan melindungimu Tuhan hadapkan wajahnya padamu Dan memberimu damai sejahtera Haleluya, 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 amin Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin Haleluya, 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 amin Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin GKI MK dipanggil dalam dunia Menjadi kawan sekerjanya Memberi dampak bagi umat sekitarnya Berrelasi dengan semua Terus bertumbuh dalam firman Tuhan Dalam keluarga dan gereja Menjadi bakat bagi masyarakat Serta dunia dan saing singa Terima kasih telah menonton!